Bapak Presiden 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 Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara Prof. Tadi Ibu Kurnia mengatakan perkara bahwa kesiapan pemerintah sendiri, termasuk rumah sakit Sula Saroso. Apakah menurut Profesor sendiri rumah sakit kita sudah cukup memadai untuk menangani pasien yang terdampak Corona? Saat ini kita memiliki beberapa rumah sakit yang memiliki fasilitas yang bagus, memang sudah menunjukkan syarat untuk merawat pasien-pasien dengan kondisi seperti SARS-CoV-2, artinya bahkan sampai ke infeksi di sebuah kolik virus yang ditularkan melalui udara. Jadi mereka punya ruang perawatan, ruang isolasi yang bertekanan negatif, dan bahkan bisa melakukan perawatan sampai ke tingkat tinggi. Nah itu yang paling banyak ruangannya ada di rumah sakit, nyakit infeksi Sulianti Saroso, kemudian kalau di Jakarta ada lagi rumah sakit persahabatan dan RSPAD saya kira. Oke, tapi kalau itu ya saya tidak ingin terjadi, tapi kalau terjadi di daerah, kira apa yang kita punya? Kalau di daerah mereka sudah menyiapkan ada beberapa rumah sakit yang punya ruang isolasi, satu atau dua gitu ya, tapi sesuai dengan, lagi-lagi, sesuai dengan penemuan WHO, kalau tidak tersedia ruang isolasi, bisa dirawat di ruang biasa, tapi harus tersendiri, ruang kamar sendiri, dan pintu harus bisa ditutup rapat. Nah kemudian perlakuannya sama seperti di ruang isolasi, jadi perawat atau dokter yang mau mendekati pasien harus menggunakan alat pelindung diri untuk mencegah penularan. Oke, kebaran ada informasi bahwa salah satu turis di Bali, turis Jepang, yang memang terpapar virus COVID-2, dan dia memang sudah positif COVID-2, tapi memang kita tidak pernah tahu apakah tanggapan dari pemerintah, atau apakah memang ada pemerintah niat untuk menutupi hal ini, atau memang agar tidak terjadi kepanikan luar biasa di masyarakat sendiri? Mengenai ada kecurigaan, ada yang menutupi kasus, saya tidak mau ngomentari karena bukan bidang saya ya, tapi yang saya ketahui bahwa memang setelah kembali ke Jepang, pasien itu kemudian diidentifikasi menderita infeksi oleh virus SARS-CoV-2, atau dengan kata lain menderita penyakit COVID-19. Nah, kenapa tindakannya beda dengan yang sekarang? Itu terkait dengan epidemiologinya, artinya dipelajari rangkaian perjalanannya yang bersangkutan, sejak di Jepang, kemudian kondisi dia di Jepang katanya sudah pernah mengalami gejala flu, kemudian sembuh, dia bisa terbang, tapi di hotel katanya hanya tinggal di kamar saja, terus dia kembali, ya walaupun ini juga mengundang pertanyaan juga kan, apa kalau jauh-jauh kembali hanya di kamar saja gitu, mungkin ada kondisi, tapi kemudian dia kembali ke Jepang, dan sana baru terdeteksi. Awan terdeteksi gitu ya. Jadi waktu pertama di Jepang mungkin belum terdeteksi waktu itu, waktu dia muncul gejala flu itu belum terdeteksi. Oke, Bu Kurnia, tadi memang saya bicara dengan Profesor gitu, apakah memang sebenarnya hal-hal seperti ini membuktikan, atau bahwa membuktikan, tapi apakah pemerintah kecolongan dengan hal ini, atau mungkin ngegampangin dampak dari Corona sendiri? Iya, saya melihatnya karena memang proses, apa namanya, reaksi dari virus ini cukup lama gitu ya, mungkin belum diketahui pada beberapa waktu yang lalu, tapi kan sebenarnya kita harus melakukan proteksi sedini mungkin, artinya semua pasien-pasien suspek itu memang harus dalam pengawasan ketat, kan juga dalam observasi, jadi sehingga bisa terdeteksi sejak dini, bahwa pasien ini suspeknya sudah tingkat berapa persen misalnya, kalau sudah sangat tinggi suspeknya ini kan berarti untuk positifnya itu sangat dekat, nah ini mungkin upaya-upaya ini yang perlu ditingkatkan, agar ke depan ini untuk mencegah terjadinya banyak pasien-pasien yang berikutnya, bisa dilakukan screening yang lebih intensif ya, screening yang lebih intensif, saya juga berharap pemerintah bisa melakukan screening terhadap semua pasien, yang sedang di dalam pengawasan, baik yang di rumah sakit maupun yang pengawasan di rumah kan juga ada, ini dilakukan screening ulang ya, kalau memang dinyatakan suspek, suspeknya sudah tingkat berapa nih, sehingga bisa dilakukan antisipasi supaya benar-benar kesembuhannya bisa dilakukan dengan lebih optimal lagi, itu yang kita harapkan supaya ada peningkatan dalam hal screening, ada peningkatan dalam hal kesiagaan, semua vaskes disiap siagakan, semua dengan kelengkapan SDM-nya, stok obat-obatan, dan juga semua alat-alat kesehatannya, supaya ketika ada situasi-situasi darurat, semua sudah siap. Kemenka sudah menyiapkan 100 rumah sakit yang tersebar di beberapa provinsi, jadi mudah-mudahan ini bisa sudah dicek lagi, terkait dengan kesiapan dari semua rumah sakit yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Ini yang perlu dilakukan langkah konkret segera. Ada merasa setuju nggak tidak Ibu dengan apakah ada ego sektoral dalam menangani virus corona sendiri di Indonesia? Iya, saya kira ini nggak boleh pakai ego sektoral ya, karena harus ditangani secara serius persoalan ini dan harus bekerjasama. Negara-negara ini juga harus melakukan kerjasama yang baik ya, karena kan semua berawal dari lalu lintas manusia yang dari negara satu dengan ke negara yang lain. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga kita sudah selalu mengingatkan agar ada screening yang lebih ketat lagi untuk lalu lintas manusia yang ketika Singapura menyatakan dirinya di level 3, itu sebenarnya sebuah lampu kuning buat Indonesia harusnya. Karena lalu lintas Indonesia-Singapura ini kan sangat dekat dan intensitasnya sangat tinggi ya lewat Batam. Dan sekarang baru Batam menutupkan perjalanan dari Indonesia ke Singapura. Artinya sebenarnya kita bisa mencegah sejak dini, tapi saya kira kita nggak usah berpikir ke belakang, tapi kita berpikir ke depan bagaimana menyelamatkan pasien yang sudah positif COVID-19, kemudian juga menyelamatkan 69 awak yang dari kapal sedang dievakuasi, dan juga mencegah terjadinya perluasan virus COVID-19 ini di masyarakat. Ini yang harus sekarang kita pikirkan. Kita berpikir ke depan melakukan aksi-aksi konkret, dan ini pemerintah harus serius dan bertanggung jawab penuh terhadap kasus COVID-19 ini. Baik. Prof, hingga saat ini negara mana yang memang sudah menghasilkan vaksin dan terbukti bahwa vaksin itu berhasil menghadapi corona? Oh ya, tentang vaksin beberapa negara mengklaim sudah bisa menghasilkan vaksin, tetapi itu masih juga pada fase awal yang masih harus diuji. Karena prinsipnya kan pertama kita harus memenuhi persyaratan manfaatnya, memang bisa dipakai sebagai vaksin. Yang kedua kita harus menguji apakah itu aman. Nah itu ada tahapan-tahapannya, jadi dari skala laboratorium, kemudian ada skala yang melibatkan industri sampai kepada sepenuhnya di industri. Nah prosesnya setelah diuji di laboratorium, kita mesti uji dulu di hewan coba, kemudian di manusia terbatas, baru ke manusia luas. Itu prosedur normalnya, tetapi biasanya untuk situasi ancaman pandemik seperti ini, ada beberapa tahapan yang bisa diperpendek. Itu perlu ada pembicaraan dengan regulator, artinya dengan GEMKES, dengan Badan POM, untuk pengujian-pengujiannya itu. Hingga saat ini, saya ingin bertanya lembaga ikman sendiri, apakah memang sudah mencari vaksinnya sendiri, atau mungkin bekerjasama dengan apakah bisa kita mengajak universitas, atau lembaga-lembaga lain untuk bareng-bareng kita cari tahu, ini vaksinnya apa? Ya, sejak awal sekali, saya ingat awal Januari, kami sudah melakukan pembahasan dengan mitra kami, salah satu BUMN yang memang bergerak di bidang vaksin, untuk mulai menjajaki, membuat vaksin khusus untuk virus corona ini. Dan kemudian juga kami mengidentifikasi, lembaga penelitian saja, lembaga penelitian mana saja, termasuknya di perguruan tinggi, yang memang punya kapasitas, dan juga minat untuk ikut dalam tanda petik proyek ini, untuk menghasilkan vaksin. Karena pendekatan yang kami gunakan, tidak lagi berbasis isolat virusnya, tetapi berbasis informasi genetik yang sudah ada di, di GIS-8 ataupun di Jinbank. Itu yang sudah dilakukan sekuensinya oleh teman-teman di Cina, maupun beberapa negara lain, dan itu bisa diakses oleh siapapun. Nah, nanti kita pelajari dengan komputer tentunya, makanya kita sebut sebagai insiliko, itu bagian-bagian mana saja dari virus yang memang punya potensi untuk dijadikan vaksin. Oke. Setelah itu diidentifikasi, kemudian kita buat peptida sintetiknya, dan itu kemudian akan dicoba. Dites dulu lah berarti ya. Apakah kita perlu membuat rumah sakit khusus untuk corona, seperti yang Jin lakukan? Saat ini kelihatannya belum. Belum. Ya, karena Cina waktu itu kan membuat satu rumah sakit baru dengan seribu bed dan sebagainya, karena memang sudah di depan mata masalahnya. Saat ini kelihatannya dengan fasilitas yang saat ini ada masih cukup memadai. Tetapi tentunya kita harus punya satu upaya keras agar jumlah kasus ini tidak meningkat. Karena kita harus belajar dari kejadian di Itali, di Iran, misalnya yang jumlahnya meningkat tajam. Kira-kira kita harus berusaha keras itu. Baik. Baik, Pemirsa, Pemirsa Mas, kami lanjutkan usaha jadah berikut. Tetaplah bersama kami.